Dari mana kalian tahu bahwa setiap keputusan di DPR itu perintah dari Bapak Jokowi. Sedangkan perampasan aset saja yang sudah disokong-sokong sama Bapak Jokowi itu tidak digubri sama DPR. PDI itu menurut saya adalah partai yang tegas, punya pendirian, dan pro rakyat. Apa itu? Semenjak kalah. Jadi menurut gue, kalau sampai benar PDIP ngusung Anies Baswedan, berarti Ibu Mega tidak benar-benar meritokrasi. Sudah lah, kalau kita mengatakan residu Pilpres 2024, sebetulnya Pilkada Jakarta 2024 ini adalah juga residu Pilkada DKI 2017 menurut saya. Jangan dilupakan itu. Selamat datang di channel Yudhami Dehari dan kali ini bareng saya Abdul. Di Basir Rpirek Politik ini kita pengen mereaksi nih. Kenapa banyak orang yang mendemo antara putusan MK versus rencana DPR untuk menganulir? Atau lebih tepatnya mereka mau bikin undang-undang baru, ya kan? Itu kenapa persenturan dua lembaga negara ini, kemudian yang diseret-seret, Jokowi. Wadah, jauh. Ya kan, Jokowi itu di levelnya eksekutif gitu. Eksekutif itu nggak bikin undang-undang. Eksekutif itu tunduk patuh kepada peraturan yang berlaku aja gitu. Makanya ketika kemarin ditanya soal Kisru ini, Jokowi menjawab, kita tunggu saja, kita hormati keputusan dari lembaga-lembaga negara ini. Itu masuk akal dan sangat benar. Jadi emang di level eksekutif itu nggak bisa bikin undang-undang. Adanya ya macam perpu, perpres gitu ya. Coba itu kan di levelnya, di bawahnya undang-undang yang dibuat oleh DPR. Dan juga kajian-kajian yang dilakukan oleh MK gitu. Di bawah itu semuanya. Jadi ketika diseret-seret soal Jokowi jadi aneh aja gitu. Dari mana kalian tahu bahwa setiap keputusan di DPR itu perintah dari Bapak Jokowi? Sedangkan, sedangkan perampasan aset saja yang sudah disokong-sokong sama Bapak Jokowi itu tidak digubri sama DPR gitu. Jadi saya harang kemarin, kenapa Bapak Jokowi dicanci keluarga dinasti? Ah terseret. Saya tuh kalau keluarga dinasti terus kerjanya bagus ya nggak ada masalah gitu. Kalau politik identitas kerjanya nggak ada domba, itu kan nggak bagus gitu. Tapi hari ini gue liat baca, bukan sengaja ngebuka baca berita-baca beranda gue. Liat Pak Anies datang ke, entahlah, PDI. Itu kayak, oh iya. Politik emang support gitu. Terserah mau siapa aja, terserah. Dan kembalikan beranda-beranda gue. Dia nggak politik di beranda gue, saya tidak suka. Kalian sudah dengar atau paham atau pernah membaca soal istilah silent majority. Jadi daripada elit-elit yang ribut soal politik ini, mayoritas penduk Indonesia itu silent gitu. Nggak banyak ngerespon. Nggak banyak tertarik untuk ikut hirup pikuk yang tidak seharusnya diributkan gitu. Iya, kalau misalkan kita ngebahas soal prosentase, ternyata memang segini besar rakyat Indonesia memang tidak terlalu banyak yang ngerespon juga. Ya kan? Tapi kemudian dituduh yang repot kemudian yang marah-marah itu adalah buzzer. Susah juga, ya kan? Susah juga. Padahal memang mayoritas penduduk Indonesia juga cukup tahu aja lah gitu. Karena kalau misalkan kita lihat sekarang gitu kan lagi sibuk mencari koalisi mana yang pengen bergabung kan. Dan dari semua yang diajak itu ya, saya sangat salut sebenarnya sama PDI gitu. Kenapa? Sangat salut banget. Karena PDI itu menurut saya adalah partai yang tegas, punya pendirian, dan pro rakyat. Kamu dong? Semenjak kalah. Kalau menang, ntar dulu deh. Tapi semenjak kalah tuh bahkan deh. Saya baca berita, PDI itu diajak untuk gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Dan kalian tahu apa kata PDI? Enggak. Kami tidak akan ikut dalam rangkulan kekuasaan. Kami ingin merangkul rakyat. Emang kalau rakyat 16% tuh gampang dirangkul dong. Lucu juga ini. Kita baca komentar deh. Lucu nih. Harun Masyukung menyimak sambil ngopi. Wah. Lihat aja nanti kalau ada demo apapun, pasti dia paling depan. Iya, bener. Kemarin ada demo di depan DPR tuh, Mas Hinton Pasaribu dan beberapa legislator atau anggota dewan dari partai PDIP tuh keluar untuk menemui para demonstran. Ketua dari demonstran itu kan kemudian nanya nih, bapak-bapak dari DPR, gimana nih? Apakah rancangan undang-undang pilkada tetap akan dibahas dan disahkan? Mas Hinton tuh pegang mic terus ngomong, kami dari PDIP akan mengesahkan rancangan undang-undang pilkada atau dibatalkan? Kami bilang kami dari fraksi PDIP akan mengesahkan, bukan gak ada urusan dengan PDIP itu. Mahasiswa tuh paham. Mahasiswa juga cerdas. Jangan sampai momen demo itu ditunggangi oleh satu elit aja gitu. Jangan sampai digunakan oleh PDIP untuk cari muka. Wah, lucu. Coba kalian cari. Ada videonya, ada. Dimentahin, dilepeh Mas Hinton, ya kan? Kalau sampai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Mega, akhirnya mengusung anis di pilkada Jakarta, berarti yang selama ini disampaikan kepada kader-kader PDIP bahwa Ibu Mega sangat meritokrasi. Ahokan juga sering bilang Ibu Mega ini meritokrasi gitu. Sebenarnya meritokrasi itu apa sih? Kalau gue baca sih artinya sebenarnya memberikan kesempatan orang biasa, orang biasa yang punya kemampuan untuk memimpin dalam proses kaderisasinya PDIP. Nah, Hanis Baswedan kan sudah bisa dikatakan, dia kan kelasnya sudah ini ya, pejabat, ya. Ibaratnya kalau misalnya meritokrasi dalam kerajaan Perancis kuno itu, misalnya bangsawan yang mimpin. Ibaratnya kan Hanis Baswedan ini sudah jadi ini. Bukan orang yang biasa-biasa, tapi sudah jadi. Dan dia tidak melalui proses kaderisasi PDIP lagi. Jadi menurut gue, kalau sampai benar PDIP ngusung Anis Baswedan, berarti Ibu Mega tidak benar-benar meritokrasi dong? Ya ini jadi renungan juga ya nih. Yang dulu keluar-keluar partai pelopor, partai kader. Kami nggak mungkin ngusung orang yang cuman punya popularitas. Kami memprioritaskan kader-kader kami yang lewat di tempa, di partai, ya kan? Nggak mungkin cuman kita mau nyari popularitas. Gitu, kata orang-orang PDIP. Nah sekarang, PDIP di Jakarta khususnya itu dihadapkan dengan pilihan pahit ya. Kalau mau menang, ngusung Anis gampang menang. Serius. Gampang sekali menang. Elektabilitas tinggi bos. Tinggi banget. Jadi kalau otomatis dukung Anis, sama dengan otomatis menang. Cuman itu jadi menjilat ludah sendiri gitu kan. Coba kita bahas komentar deh, pasti ada yang bahas nih. Hanya pemula, PKS, Nasdem, PKB udah meninggalkan Anis. Eh, PDIP malah mendukung. Ya kan? Bagaimana perasaan kader-kader yang setia sama partai PDIP? Bener. Kader-kader itu berharap memulai karir politik dari paling bawah menjadi kader sebuah partai gitu ya. Yang pada nantinya ketika memang dianggap lulus, kaderisasi, dianggap kompeten, bagus, bisa menjadi kepala pemerintahan gitu. Entah level itu daerah, pusat, atau jadi menteri, atau jadi apa gitu. Sebagai karir politik gitu kan. Ini sekarang ketika ada satu orang di luar partai yang punya populeritas doang nih. Ya walaupun populeritas itulah segalanya. Saat ada pemilu kayak gini ya kan. Masyarakat kan pilih yang populer pastinya. Cuman, ya kasian kader-kader. Ada unggul. Dulu Pak Jokowi disebut tidak ada PDIP, bukan siapa-siapa. Nah sekarang, PDIP kalau gak ada Anis juga bukan siapa-siapa. Iya juga sih, iya juga. Zahra, bener. Makanya Bumegatu lagi bingung banget. Dia mengusung Anis di Jakarta, pasti bisa menang nih. Apalagi bisa menang telak juga nih. Tapi kadernya pasti kecewa berat. PDIP pasti kehilangan pendukung setianya. Kalau PDIP itu konsisten dukung atau mungkin melawan pemerintah, bukan melawan sih, jadi oposisi aja, gak mau diajak-ajak gabung ke koalisi, seharusnya yang begini-begini lebih enteng ya. Kenapa? Karena untuk gabung ke pemerintahan aja, PDIP nolak. Gak mau. Ada Jokowi disana katanya. Gak mau. Itu, wah itu keren loh. Gak mau diajak untuk maju atau masuk ke pemerintahan tuh keren. Ini kan soal Bilkade aja gitu. Jadi untuk menolak Anis gampang lah. Gak seberat menolak ajakan untuk masuk ke pemerintahan. Pastinya sih. Suatu tantangan besar bagi Bumega pada hari ini, mungkin secara perasaan beliau marah kepada Pak Jokowi gitu ya. Dan ada keinginan yang besar untuk katakanlah melawan bahkan mengalahkan Pak Jokowi pada Pilkada melalui momentum Pilkada DKI Jakarta 2024 ini. Dan pada hari ini salah satu pilihan yang secara matematika politik itu adalah rasional ya. Artinya masuk di akal ada kalkulasi kemenangan yang adalah mendukung Anis Baswedan. Tetapi pada saat yang bersamaan itu adalah pilihan yang secara ideologis sebetulnya sangat-sangat bertentangan dengan track record PDI Perjuangan track record PNI track record Ibu Mega selama ini. Dan ya itu bertentangan dengan sikap-sikap Ibu Mega pada tahun 2017 yang lalu kekitaan memilih memilih Ahok. Jadi menurut saya ya salah satu pertarungan politik paling geren dalam sejarah politik Indonesia modern adalah Pilkada Jakarta 2017. itu benturan antara dua ideologi besar yang berkembang di Indonesia yaitu nasionalis dan keagamaan. Itu Indonesia ditubir ditubir jurang. Betul, betul, betul. Nah sebetulnya ini adalah kalau kita mengatakan residu Pilpes 2024 sebetulnya Pilkada Jakarta 2024 ini adalah juga residu Pilkada DKI 2017 17 jangan dilupakan itu pikirannya apa ingatannya jangan pendek ingatan orang-orang PDI Perjuangan tentang Pilkada 2024 dan susunan pencalonan dan peta pertarungan nanti jangan berhenti pada 2024 tetapi tolong Anda mundur ke belakang sampai dengan 2017 gitu loh Anda ingat-ingatlah situasi dan kondisi pada waktu itu masalah-masalah yang timbul pada saat itu tantangan-tantangan yang dihadapi pada waktu itu dan suasana suasana pas pencoblosan gitu kan wah subuh-subuh ada banyak sekali apa ya kayak semacam ancaman gitu ya ingat memori saya paling kuat tentang Pilkada Jakarta 2017 itu adalah soal larangan masyarakat untuk menyolatkan seorang nenek yang mendukung Ahok itu bayangkan itu adalah betapa parahnya ya alam pikiran-alam pikiran primorial ini ketika kemudian berkembang dalam pilihan-pilihan politik gitu loh dari pihak PDIP sendiri kan sebenarnya kelihatannya juga belum definitif ya karena kan misalnya kemarin Mas Ganjar bilang bahwa soal ditanya soal pencalonan apa nama Anies masuk di dalam salah satu kandidat itu dia bilang ya kalau nggak cocok jangan dipaksakan saya kira saya kira pada hari ini ya dalam konteks residu 2024 saya udah nggak punya residu lagi dengan seganjar jadi emang susah nih ini yang susah justru PDIP-nya peluang itu nggak diambil eman-eman diambil kok Yanis bukan kader PDIP susah serius susah akhirnya mendatangi DPP-PDIP kalau mau ya harus nurut kemungkinan besar sih Pak Anies udah siap ya nurut jadi petugas partai kan Bu Mega sendiri yang bilang kalau diusung PDIP perjuangan itu harus nurut tugas partai tapi kalau Pak Anies beda Pak Anies itu nggak mungkin bisa nurut Pak Anies itu nggak mungkin bisa diatur-atur Pak Anies itu independen oke Pak Anies itu nggak mungkin bisa diintervensi sama siapapun karena Pak Anies karena Pak Anies itu terbaik pintar oke cerdas iya sebenarnya nggak butuh jabatan oke tapi rakyat yang butuh Pak Anies oke gitu jadi Pak Anies nggak mungkin nurut nggak 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 walaupun diusung sama Bu Mega nggak nggak nurut kok nggak beneran deh nggak faktanya memang ini dateng ke DPP-PDIP ya ya soan lah ketika disentil sama Mega kalau memang Anies mau diusung PDIP ya nggak bisa gini dong ya kan sopan santunya gimana dateng lah ke PDIP soan minta dimasukkan jadi kade kan gitu harusnya oke segini dulu video kali ini kalau kalian punya komentar tentang hal-hal yang barusan kita bahas tulis di kolom komentar ya saya Abdul salam selamat menikmati selamat menikmati